Nama Afganistan memiliki arti Tanah Orang Afgan. Sebelumnya, Afganistan merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh dinasti Hotak pada tahun 1709. Lalu oleh Kekaisaran Durani, pada tahun 1747, bentuk pemerintahan Afganistan berubah menjadi republik dengan ibu kota Kandahar. Semenjak itu, Kekaisaran Durani disebut-sebut sebagai pendiri negara Afganistan modern. Kemudian pada tahun 1773, pusat pemerintahan Afganistan dipindahkan ke kota Kabul oleh keturunan Kekaisaran Kandahar yang melanjutkan kekuasaannya. Luas wilayahnya mencapai 652.864 km persegi. Negara itu berbatasan dengan Turpenistan, Pustudkistan, Tajikistan, dan Cina di sebelah utara, Pakistan di sebelah timur selatan, dan Iran di sebelah barat. Dengan populasi hampir 40 juta jiwa, Afganistan adalah negara terpadat ke-37 di dunia. Kabul adalah ibu kota dan kota terbesar di Afganistan. Sekitar 10 persen populasi tinggal di Kabul. Bahasa resmi Afganistan adalah pastu dan dari. Afganistan adalah negara terbesar ke-41 di dunia. Julukan negara Afganistan adalah kuburan para penguasa. Semenjak zaman Alexander Agung sampai dengan jengis Khan, banyak pihak yang mencoba untuk menaklukkan Afganistan, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Inilah latar belakang julukan negara tersebut. Penamaan julukan ini bukan tanpa alasan. Memang di masa lalu, negara yang terletak di Asia Tengah serta Asia Selatan ini sulit ditaklukkan. Beberapa pihak yang mencoba menundukkan Afganistan, antara lain Amerika Serikat dan kerajaan Inggris. Afganistan dikenal memiliki wilayah yang bergunung-gunung. Puncak tertingginya adalah nosyak yang ketinggiannya mencapai 7.485 meter di atas permukaan laut. Afganistan memiliki rentang ketinggian tertinggi ke-6 di dunia. Afganistan adalah negara dengan suhu yang ekstrem. Rekor suhu tertinggi adalah 49,9 derajat celcius dan terendah adalah minus 52,2 derajat celcius. Di balik kondisi kawasan yang kurang menguntungkan dan konflik yang sering terjadi, Afganistan menyembunyikan kekayaan yang cukup besar. Negara ini diberkahi dengan berbagai sumber daya alam. Wilayah Tenggara Afganistan memiliki tambang emas, terak, tembaga, dan besi. Kemudian di sektor timur terdapat batu mulia dan semi mulia. Kemudian di sebelah utara merupakan penghasil minyak dan gas alam. Di sisi lain, Afganistan adalah penghasil bunga popi terbaik di dunia. Bunga popi ini menghasilkan Z lengket berwarna kuning yang digunakan untuk membuat heroin dan opium. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan, Afganistan adalah penghasil opium terbesar di dunia. Pada tahun 2021, Afganistan menjadi sumber lebih dari 90 persen pasokan opium dunia. Itu juga berarti menjadi sumber lebih dari 95 persen pasokan opium Eropa. Penanaman opium merupakan sumber pekerjaan utama di Afganistan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkebunan opium mempekerjakan sekitar 120 ribu orang Afganistan dan menghasilkan sekitar 300 sampai 400 juta dolar setahun. Jika pada umumnya masyarakat merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari, maka masyarakat Afganistan berbeda. Mereka memiliki pesta tahun baru sendiri yang disebut Nawros dan jatuh pada tanggal 21 Maret. Setiap kali tahun baru tiba, warga Afganistan berduyun-duyun ke kota Mazar Isyarif untuk merayakannya. Nawros diturunkan dari generasi ke generasi. Namun seiring pergantian kekuasaan, kini pemerintah Afganistan secara resmi membatalkan hari raya tersebut tetapi mengklaim bahwa mereka tidak akan mencegah orang untuk merayakannya secara pribadi. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7, ada beberapa agama yang dipraktikan di Afganistan kuno termasuk Zoroastrianism, Ibadah Surya, Paganisme, Hindu, dan Buddha. Zoroastrianisme menjadi agama daerah yang begitu dominan bagi kaum Afganistan kuno. Bahkan, Zoroastrianisme memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan warga Afganistan saat itu. Agama Buddha pertama kali tiba di Afganistan pada 305 sebelum Masehi. Agama Buddha menyebar luas di selatan pegunungan Hindu Kush. Agama ini juga pernah menjadi agama utama di Afganistan. Patung Buddha setinggi 55 meter dan 38 meter di Lembah Bamiyan dulunya merupakan obyek wisata di Afganistan. Patung Buddha ini berdiri tergap di atas tebing selama berabad abad sebelum dihancurkan oleh Taliban pada tahun 2001. Padahal patung-patung ini sudah ada sebelum Afganistan menjadi sebuah negara. Menurut tulisan para pesiarah Cina pada 400 sebelum Masehi, patung-patung ini merupakan bukti keberadaan peradaban Buddha di jantung Hindu Kush. Islam masuk ke Afganistan sejak masuknya Asim bin Umar At-Tamini pada masa Khalifah Umar bin Qatab. Pada masa pemerintahan Usman bin Afan, Islam telah memasuki Kabul. Pada 870 Masehi, pengaruh Islam telah mengakar di seluruh negeri. Islam adalah agama resmi negara Afganistan. Sekitar 99,7 persen penduduk Afganistan adalah Muslim. Antara 80 sampai 89 persen mempraktikkan Islam Sunni, sementara 10 sampai 19 persen mempraktikkan Islam Syiah. Tidak ada gereja Kristen di Afganistan. Satu-satunya bangunan gereja Kristen yang diakui secara hukum di Afganistan adalah Kapal Our Lady of Providence. Ada di kedutaan Italia di Kabul. Kapal Katolik ini pertama kali diresmikan pada tahun 1933. Bendera Afganistan berwarna hitam, merah, dan hijau dengan lambang putih di tengahnya. Hitam mewakili masa lalu Afganistan yang gelap dan bermasalah. Warna merah melambangkan darah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Hijau melambangkan Islam dan kemakmuran. Sejak bendera pertama kali digunakan pada tahun 1709, Afganistan telah memiliki 26 bendera berbeda. Namun sejak kelompok Taliban menguasai Afganistan secara resmi mengganti bendera nasional negara itu dengan bendera Amirat Islam yang selama ini mereka gunakan. Taliban juga melarang penggunaan bendera tiga warna yang digunakan pemerintahan Afganistan sebelumnya yang diakui internasional. Bendera nasional diganti dengan bendera berwarna putih dengan menonjolkan tulisan kalimat syahadat dalam bahasa Arab dengan warna hitam. Setelah 20 tahun konflik, Amerika Serikat kini menarik pasukan dari Afganistan pada tahun 2021. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Pangkalan Udara Bagram adalah pusat komando perang lawan Taliban dan Al-Qaeda. Pasukan Koalisi Pimpinan Amerika Serikat memasukinya pada Desember tahun 2001 dan pangkalan udara itu menjadi pangkalan militer dengan kapasitas hingga 10.000 tentara. Mereka sekarang pergi setelah Presiden Joe Biden menetapkan batas untuk memulangkan semua pasukan Amerika paling lambat 11 September tahun 2021. Pada 11 September tahun 2001, serangan teroris di Amerika Serikat menewaskan hampir 3.000 orang setelah pesawat yang dibajak menabrak World Trade Center di New York. Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda, langsung dinyatakan orang yang paling bertanggung jawab. Taliban, kelompok yang menguasai Afganistan dan melindungi bin Laden, menolak menyerahkannya. Maka, sebulan setelah tragedi 11 September, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Afganistan untuk menyerang Taliban dan Al-Qaeda. Dalam dua bulan, Amerika Serikat dan negara mitranya serta kelompok bersenjata sekutu di Afganistan menyerang Taliban dan berhasil menggulingkan rezim tersebut sehingga membuat pendukung mereka melarikan diri ke Pakistan. Pemerintah Afganistan yang baru, yang didukung Amerika Serikat, berkuasa pada tahun 2004, tetapi Taliban terus melakukan serangan-serangan mematikan. Pasukan internasional yang bekerja sama dengan militer Afganistan berusaha untuk menahan meningkatnya ancaman Taliban. Bahkan, perang yang berkepanjangan telah mewarnai hari-hari di Afganistan. Taliban telah tumbuh lebih kuat dan kini mencapai puncaknya dengan mengambil alih ibu kota Kabul. Setelah 20 tahun perang, pasukan Amerika secara bertahap ditarik dari Afganistan. Itu dilakukan di bawah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban. Namun, setelah kesepakatan itu, Taliban melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang dikuasai tentara Afganistan. Kini, kelompok Taliban berhasil menguasai Afganistan setelah menguasai Istana Negara pada 15 Agustus tahun 2021. Taliban berhasil menguasai kota Kabul tanpa pertempuran yang berarti. Sebabnya, Presiden Afganistan, Ashraf Ghani memilih meninggalkan negaranya dan kabur ke luar negeri. Taliban kembali berkuasa di Afganistan seperti pada tahun 1996 hingga 2001. Kata Taliban sendiri berasal dari bahasa pasto yang berarti pelajar. Kelompok ini mengambil nama Taliban karena memang pada awalnya sebagian besar anggotanya merupakan siswa yang didirikan oleh para pengungsi Afganistan di Pakistan pada tahun 1980-an. Banyak peraturan yang dulu diterapkan Taliban saat berkuasa di Afganistan, kini kembali diterapkan. Semoga penguasa baru Afganistan ini bisa membawa Afganistan lebih baik dan membuat warga merasakan kedamaian tanpa adanya ketakutan dan diskriminasi. Mari kita doakan saja bersama. Itulah beberapa fakta tentang Afganistan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton.